Baik, pada video ini saya akan menerangkan tentang bagaimana meng-copy data antar file adalah bertujuan untuk mempersingkat waktu bekerja. Karena seringkali kita menulis hal yang sama di file yang berbeda atau file baru. Kita ambil contoh file baru atau pekerjaan yang telah kita kerjakan. Ambil contoh, ambil file di Windows Explorer macam ini. Kita klik kemudian data D. Ini file baru, percobaan simpan. Percobaan simpan adalah merupakan tabel kosong. Yang pada dasarnya kita ingin membuat tabel baru di sebelahnya, tabel ini, tabel kosong. Yang kita ambilkan adalah dari tabel yang sudah terbentuk dan terisi. Salah satu contoh tabel pembelajaran, yaitu buku kas. Kita coba lakukan copy, yaitu dengan cara klik mouse sebelah kanan, sebelah kiri. Maaf, kemudian kita tekan, kita bikin block sesuai keinginan kita, ambil sampai di sini. Lalu kita copy, yaitu dengan cara bisa copy di clipboard di sini, atau klik kanan, mouse. Copy di sini, copy, klik. Kita coba pakai mouse. Kemudian, Percobaan simpan tadi, file yang baru, kalau kita copy-nya adalah dari copy pembelajaran ini tadi. Sekarang kita masukkan dalam file percobaan simpan. Yaitu, kita masukkan di sebelah sini, Sebagai titik bordernya, Jadi ada jarak satu kolom. Kemudian, kita bisa mempaste, yaitu dari clipboard ini. Atau, kita pakai klik kanan, mouse. Kemudian paste. Maka, hasil copy yang tadi, itu terbentuk macam ini. Kemudian, kita libarkan. Dengan cara kita temukan garis panah ini. Kemudian, white atau libarnya, kita drag ke kanan, sehingga cukup tulisannya. Maka, hasil kopian tadi, kemudian kita salin, kita paste. Terbentuk semacam ini. Ini sudah hasil daripada kopian yang dari file pembelajaran. Nah, dari sini. Hasilnya di file percobaan simpan. Mudah bukan? Kemudian, dari meng-copy antar file, itu adalah memperpendek pekerjaan kita. Yang apabila memang sudah ada data, data yang hampir sama atau seisinya juga. Kan tidak harus kita membuat suatu data yang baru atau mengetik baru. Itu adalah dengan cara antar file. Bahkan nanti bisa berkembang, kita antar file yang berbeda antara Excel dan Access. Dengan istilah meng-import dan meng-export. Oleh karenanya, silakan subscribe agar tidak ketinggalan mendapatkan informasi-informasi video baru. Jangan akan rencananya akan lebih saya kembangkan dan saya terangkan sedetail-detailnya. Oleh karenanya, untuk sementara ini kita cukupkan sekian dulu. Dan tidak lupa saya ucapkan banyak-banyak terima kasih.